baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kinerjanya yaitu Spark Guardian sistem deteksi dan penempatan otomatis itu alat penggara kentang demo final next untuk anggotanya yang berisikan pertama Zikral yang kedua Nur Padila dan Sarah Raya next nah ntar belakang dari kelompok kami itulah ialah kebun kentang ialah salah satu sumber utama perbedaan dan merupakan komunitas penting dalam satu dalam industri pertanian penelian hama seperti ular penggara pada tanaman kentang dapat ditingkatkan dan memfaatkan sistem pendeteksi ular penggara dengan pengintegrasian sistem ini petani kentang dapat menjaga hasil pandai mereka dari serangan ular penggara next jadi dari permasalahan salah satu dari permasalahan kami yaitu budaya daya kentang dalam melakukan pengendalian hama yang dapat menyebabkan kerusakan tanaman dan hasil panen yang berkurang serangan dari ular penggara kentang ialah salah umum dalam budaya daya kentang next dan kenapa ini penting yaitu mengurangi hasil panen dari kentang dari petani pertama yang hama dan penyakit pada tanaman kentang semakin memakan banyak biaya waktu dan tenaga dalam penanam dan memanen kentang next selanjutnya akan dijelaskan oleh Norfadila baik selanjutnya user yang akan memakai sistem kami yaitu ada Kazri Mustafa yaitu sebagai seorang pegebun yang mengalami permasalahan yang pertama hasil panen kentang yang semakin berkurang banyaknya tanaman rusak diakibatkan serangan hama ulat dan pemantauan pengendalian hama ulat masih kurang efektif solusi yang ditawarkan yaitu mengedukasikan diri dalam hal pengendalian hama ulat dan cara pemberantasannya kemudian membuat jadwal pengecekan dan pemantauan kebun yang ketiga ada membeli dan memasang alat deteksi ulat dan penyemprotan insektisida otomatis di dalam tanah kemudian melakukan pemeliharaan alat dan peralatan kebun lainnya next daftar aktivitas yang dilakukan yaitu yang pertama ada mengecek kondisi kebun kentang yang kedua melakukan pengendalian hama dan yang ketiga pengisian ulang insektisida pada alat sesuai dengan daftar aktivitas pertama yaitu mengecek kondisi kebun kentang berikut merupakan storyboardnya next daftar aktivitas kedua yaitu melakukan pengendalian hama dan berikut merupakan storyboardnya dan daftar aktivitas ketiga yaitu pengisian ulang insektisida pada alat dan berikut merupakan storyboardnya next baik selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah Arayan baiklah jadi yang selanjutnya adalah diagram PPC diagram PPC ini adalah diagram untuk mengetahui kebutuhan user kelegus juga kegunaan produk jadi yang dinilai itu ada dua yang pertama value profile management sama customer segment jadi yang berfokus ini yang pertama yaitu painnya yang painnya ini adalah kewalahan dalam membasme hama lalu penggunaan insektisida manual tidak efektif dan mana yang rusak akibat serangan ulat dan lain-lain lalu untuk gainsnya atau perharapannya itu tanaman bebas dari hama ulat hasil panennya meningkat lebih mudah dalam membasme ulat dan tidak banyak buang waktu dan tenaga dalam pemberian insektisida lalu customer jam itu adalah menanam taman aman memberikan ke pupuk ke setiap taman dan membanan tanaman kentang antara untuk nama untuk alat yang jadi solusi bagi customer segment yang ditawarkan oleh Vivo Profession ini adalah sistem dan penyebutan otomatis pada ulat pengguna kentang kemudian diagram CEC atau cost effect sequels jadi ini inti circuit jadi intinya adalah kita mengetahui sebab atau akibat yang dimana misalnya si panen kentang menurun yang disebabkan oleh banyak tanaman yang rusak dan bibit yang dipakai kurang bagus lalu yang tanaman yang rusak ini diakibatkan oleh serangan hama berupa ulat penggerek terkena pengindikian tanaman dan cuaca ekstrim dan dimana dibagi serangan hama ini dia disebabkan oleh dua yaitu pengendalian hama yang kurang efektif dan petani tidak memiliki sistem pengamanan dan kompas ini hama tanaman yang bisa jadi diakibatkan oleh hama ulat yang sulit diteksi sehingga memakai banyak waktu dan tenaga dalam membasisnya kemudian Vision Vision kami memiliki ada tiga yang pertama membuat sistem pengambilan iseksida otomatis yang kedua menggunakan akselerator sebagai sensor dari si hama yang ketiga adalah membuat sistem pengendalian hama lalu aktor modelnya yang pada iterasi bentuk pertama yaitu insektisida F ini adalah tanaman dan outputnya itu berupa panen kentang sebanyak 1 kg lalu iterasi kedua insektisida disampurkan ke area batang yang nantinya efeknya memberikan perhidungan secara kimiawi pada tanaman yang mengibat ke daun, akar dan masuk umbi batang alias kentangnya sendiri yang menghasilkan nanti outputnya berat kentang sebanyak 1 kg kemudian VCM VCM ini kita mengetahui untuk cara mekanisme mesin dimana nanti dia kalau sandanya bergetar atau B dia itu dan dihidupkan kalau dia itu TB dia akan dalam bentuk mati dimana jika kalau kita dilihat kalau dia ini dalam bentuk status mati dan tidak bergetar maka dia itu tetap mati tapi dia kalau bergetar dia akan dihidupkan sementara dia kalau udah kondisi jalan dia masih bergetar dia akan hidup kalau tidak bergetar lagi dia akan mati ini bentuk berikut contoh storyboard untuk aktivitas aktivitas yang menggunakan alat kami lalu ini ada depot diagram jadi depot diagram ini ada empat bagian yang pertama bagian microcontroller yaitu Arduino yang tadi dari Arduino Uno gable jumper dan breakboard kemudian bagian inputnya diambil Acceler metadata XL345 kemudian untuk outputnya itu berupa sistem penyemprotan yang terdiri peralatannya berupa pompa kecil selang kecil dan tabung penampung insecticida makanya deployingnya itu dia semacam ambil kode atau dapat upload kodenya dari Arduino IDE lalu dia sketchnya ini dia dapat dari terinspirasi dari proposal yang kami buat untuk konsep alat kami untuk rangkaian Arduino akan dijelaskan oleh Zikra saya akan jelaskan rangkaian Arduino jadi yang pertama Arduino sensor akan disambungkan ke Arduino dan pompa juga akan disambungkan ke Arduino setelah sensor mendeteksi adanya pergerakan dari tanaman kentang makanya sensor akan mengirimkan sinyal kardino lalu mengirimkan sinyal untuk pompa air untuk memberikan siraman otomatis dari insecticida ke tanaman kentang ok next dan untuk gambar prototype rangkaian seperti yang dijelaskan pada gambar ok sekian ini 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 beberapa bentuk dari kode software yang kami pakai untuk demo final ini yang pertama include mengambil data library untuk sensor berarti untuk sensor ADXL sama MPU kemudian yang di bawah yang ada fruit 2 ini berfungsi untuk sebagai untuk mengaktifkan sensornya pin-pin ini berpengaruhi untuk mengatur waktu penghidupan pompa dan sensornya lalu di both first detection ini khusus untuk pendeteksi yang pertama jadi untuk setupnya itu ya itu mulai dari seri dimulai dengan menghidupkan serial monitornya lalu menghidupkan MPU dan juga axle dan kita kasih keterangan untuk memastikan kalau kita tahu itu diatur atau tidak serial kemudian nanti pin buatnya itu dibuatnya itu real pin ini adalah pin untuk pompa airnya yang diawali dengan kondisi mati kemudian set accelerometer range ini kita bisa set range berapa untuk sensor MPU nya kemudian untuk void untuk loopnya kita nanti mengaktifkan sensor untuk bisa untuk mengaktifkan untuk ambil data sensor yaitu sensor events E yaitu MPU gate events sama Excel gate events lalu yang di bawah ini sudah print line ini yang digunakan untuk print hasil koordinasi akseler akselerasi dari arah X Y dan Z baik dari sensor MPU maupun sensor DxL yang didelay yang pembacaannya itu dalam waktu setiap 10 detik kemudian magnitude magnitude ini berfungsi untuk variable penggabungan nilai-nilai akseler yang nantinya dipakai sebagai untuk nilai pembanding dengan nilai threshold atau nilai batas ini kode untuk deteksi pertama jadi kode deteksi pertama ini tidak pengaruhi oleh cooldown sehingga waktu tanaman itu mendapatkan salah satu sensornya dapat deteksi maka kompangnya akan hidup dan hidup dan mengeprakkan insektisida lalu kemudian yang kemudian di bagian ke ini kemudian ini lalu kemudian di else ini ini di saat setelah pendeteksi pertama jadi agar biatul yang kebanyakan penggabungan insektisida di boku kode dimana semacamnya itu dimiliki waktu cooldown cooldownnya itu kita aturnya di bagian relay activation cooldown jadi misal kita aturnya itu selama satu jam maka setelah penggabungan deteksi pertama itu dia itu meskipun dia ada deteksi pergerakan ulat selama satu jam itu dia tidak akan hidup mesinnya sampai satu jam itu habis dan ini bentuk kodenya untuk sensor satu dan sensor dua kemudian di sampingnya ini ada sensor counter sensor counternya semacam perhitung sensor misal kalau sensornya itu udah hidup lebih dari dua kali dia itu akan delay sebentar selama 30 detik lalu relay counter A ini itu misalnya pompanya udah hidup lebih dari dua kali maka dia itu akan ada delay selama 30 detik kemudian ini variable untuk aktifasi pompanya dan ini variable untuk mematikan pompanya nah sekian dari kami apabila ada salah kata atau kesalahan lain kesalahan lainnya kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih